Terima kasih Dunia boleh, dunia boleh katakan ku tak berhadi Dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa Tapi ku hanya dengar apa kata Yesus Dia kata apa? Ku istimewa, ku istimewa Karena aku miliknya ku istimewa Berharga di matanya ku istimewa Yesus mengasihiku Dia lahir dalam hatiku Dan jadikanku istimewa Dunia boleh katakan ku tak berhadi Dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa Tapi ku hanya dengar apa kata Yesus Dia akan katakan ku istimewa Ku istimewa Karena aku miliknya ku istimewa Berharga di matanya ku istimewa Yesus mengasihiku Yesus mengasihiku Dia lahir dalam hatiku Dan jadikanku Ku istimewa Ku istimewa Ku istimewa Ku istimewa Karena aku miliknya ku istimewa Berharga di matanya ku istimewa Berharga di matanya ku istimewa Yesus mengasihiku Dia lahir dalam hatiku Dan jadikanku istimewa Dia lahir dalam hatiku Dan jadikanku istimewa Sekali lagi dia lahir Dia lahir dalam hatiku Dan jadikanku istimewa Oke semuanya boleh duduk Ini masanya kita akan menyembah Tuhan Lebih dalam lagi, lebih serius Kita akan angkat satu penyembahan Kembali cinta Yesus Aku mau cinta Yesus selamanya Aku mau cinta Yesus selamanya Meskipun padat Meskipun padat seling berganti Malam hidupku Ku tetap cinta Yesus selamanya Ya Abba Bapak Ya Abba Bapak Ini aku anakmu Layakkanlah seluruh hidupmu Ya Abba Bapak Ini aku anakmu Pakailah sesuai dengan rencanamu Kita mulai berganti Aku mau cinta Yesus Aku mau cinta Yesus selamanya Aku mau cinta Yesus selamanya Meskipun padat seling berganti Dalam hidupku Ku tetap cinta Yesus selamanya Ya Abba Bapak Ini aku anakmu Layakkanlah seluruh hidupku Ya Abba Bapak Ini aku anakmu Pakailah sesuai dengan rencanamu Ya Abba Bapak Ini aku anakmu Layakkanlah seluruh hidupku Ya Abba Bapak Ya Abba Bapak Ini aku anakmu Pakailah sesuai dengan rencanamu Pakailah sesuai dengan rencanamu Pakailah sesuai dengan rencanamu Ya Abba Bapak Ya Abba Bapak Pakailah sesuai dengan Yesus Ya Abba Bapak Kasih Yesus Kasih Yesus Kasih Yesus Kasih Yesus Takkan 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 Lembong Takkan kita kurang-kurang menuju Tuhan atau kita mulai lagi sekali lagi tapi sambil lebih semangat lagi yuk kita mulai lagi berarti jangan duduk lagi jangan duduk dulu berarti kita mulai lagi kita kasih Yesus manis dan indah kasih Yesus manis dan indah kasih Yesus manis dan indah oh 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 sungguh sekali kasih Yesus manis dan indah kasih Yesus manis dan indah kasih Yesus manis dan indah oh 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 sungguh indah amat tinggi sekarang harus lebih tinggi lagi teratasi amat dalam takkan tersalami amat lebar takkan berkelilingi oh 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 sungguh amat tinggi amat tinggi takkan teratasi dalam takkan tersalami amat lebar takkan berkelilingi oh 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 sungguh indah ya silahkan duduk yuk adik-adik sekarang tiba saatnya sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan tapi sebelum kita masuk dalam firman Tuhan kita mau siapkan hati kita kita mau datang lebih sungguh-sungguh pada Tuhan kita menguapkan satu lagu seperti dopa sayang kita sama-sama belajar ya Bapak besar sungguh kasih setiamu Bapak besar sungguh kasih setiamu Aku dari kasih-Mu, Bapak. Ajar ku selalu hormatimu. Ajar ku turut perintah-Mu. Berikan ku hati, Tuh menyembah-Mu. Dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapak sayang anaknya. Demikianlah engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu. Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapak sayang anaknya. Demikianlah kau menuntung langkahku. Hari depan indah kau beri. Rencanganku yang terbaik bagiku. Kita mulai dengan Bapak besar sungguh kasih setiamu. Bapak besar sungguh kasih setiamu. Nyata sungguh perlindungan-Mu. Tak satu kuasa. Mampu pisahkan. Aku dari kasih-Mu. Bapak. Bapak. Ajar ku selalu hormatimu. Ajar ku turut perintah-Mu. Berikan ku hati. Untuk menyembah-Mu. Dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapak sayang anaknya. Demikianlah engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu. Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapak sayang anaknya. Demikianlah kau menuntung langkahku. Hari depan. Hari depan. Indah kau beri. Rancanganku. Yang terbaik bagiku. Seperti Bapak. Seperti Bapak sayang anaknya. Demikianlah engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu. Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapak sayang anaknya. Demikianlah kau menuntung langkahku. Hari depan. Indah kau beri. Rancanganku. Yang terbaik bagiku. Hari depan. Indah kau beri. Rancanganku. Yang terbaik bagiku. Hari depan. Indah kau beri. Rancanganku. Yang terbaik bagiku. Ya sama-sama kita langsung masuk dalam doa. Depan tangan dan tutup matanya. Kita mau doa. Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan. Karena engkau telah memimpin ibadah kami dari awal hingga pertengahan Tuhan. Sekarang tiba sementara kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang pimpin kami Tuhan. Tuhan yang sertai kami sepanjang kami mendengarkan firman Tuhan. Biarlah apa yang disampaikan ke kakak-kakak kami Tuhan. Bisa menjadi buah untuk kehidupan kami sehari-hari. Tuhan-tuhan berkati Tuhan ke kakak-kakak kami yang akan membawakan firman Tuhan. Biarlah setiap apa yang disampaikan ke kakak-kakak kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah hayri dalam maka Tuhan Yesus Kristus. Kami segera doa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Gimana kabarnya hari ini? Kakak harap baik-baik aja ya. Oh iya, kakak mau sampaikan pesan ke adik-adik. Walaupun adik-adik masih di rumah aja. Tapi adik-adik tetap harus semangat memuji Tuhan. Semangat mendengarkan firman Tuhan. Rajin membaca Alkitab. Dan jangan lupa berdoa. Oke? Adik-adik tetap harus jaga kesehatan tubuh dan juga kesehatan rohani. Nah, baru-baru ini kita merayakan apa sih? Masih ingat gak coba? Beberapa hari lalu kita merayakan kematian Tuhan Yesus. Yang disebut hari apa? Lalu berapa hari kemudian coba? Tiga hari kemudian kita merayakan Pascah. Kalau Pascah kita merayakan apa ya? Hmm, kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus bukan? Bukan ya, kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Pada hari Pascah Tuhan Yesus bangkit. Dia udah gak dikubur. Dia udah bangkit dari kematian. Tetapi murid-muridnya gak ada yang tahu kalau Tuhan Yesus udah bangkit. Sampai Maria Ibu Yaakobus, Maria Magdalena, dan Salome memberi tahu murid-murid Tuhan Yesus. Bahwa kubur Tuhan Yesus udah kosong. Lalu apa yang terjadi adik-adik? Lalu Tuhan Yesus menampakan dirinya ke murid-muridnya. Salah satunya Thomas. Gimana sih ceritanya Tuhan Yesus menampakan dirinya ke Thomas? Yuk kita simak bareng-bareng. Ini adalah Tuhan Yesus. Saat Tuhan Yesus berada di bumi, Ia mengajarkan manusia tentang kasih Allah. Ia juga melakukan banyak mujizat, seperti menyembuhkan orang yang sakit. Meredakan badai. Dan bahkan membangkitkan Lazarus dari kematian. Tapi banyak orang tidak suka dengan Tuhan Yesus. Dan mereka menyalipkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pun mati di atas kayu salib dan dikuburkan. Pada hari Minggu pagi, Maria Ibu Yankobus, Maria Magdalena, dan Salome pergi mengunjungi kubur Yesus. Dan mendapati bahwa kubur Tuhan Yesus kosong. Lalu malaikat berkata kepada mereka bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit dari kematian. Lalu mereka memberi tahu murid-murid Tuhan Yesus. Dan tiba-tiba Tuhan Yesus menapakan dirinya di tengah murid-muridnya. Salah satu dari murid-muridnya, yaitu Thomas, ia sedang tidak bersama murid-murid yang lain saat Tuhan Yesus menampakkan dirinya. Kemudian murid-murid Tuhan Yesus memberi tahu Thomas bahwa mereka melihat Tuhan Yesus. Bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Tetapi Thomas berkata, Aku tidak akan percaya sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan menaruh jariku ke dalam bekas paku itu dan ke dalam lambungnya. Lalu 8 hari kemudian murid-murid Tuhan Yesus sedang berkumpul. Dan kali ini Thomas sedang bersama-sama dengan mereka. Lalu tiba-tiba Tuhan Yesus menampakkan diri. Dan berkata, Damai sejahtera bagi kamu. Lalu Tuhan Yesus menyuruh Thomas untuk melihat tangannya dan menaruh jarinya ke tangannya serta lambungnya. Kemudian Tuhan Yesus berkata, Jangan engkau tidak percaya lagi, Melainkan percayalah. Thomas menjawab, Ya Tuhanku dan Allahku. Lalu Tuhan Yesus berkata, Karena engkau telah melihat aku, Maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Nah gitu adik-adik ceritanya. Jadi Tuhan Yesus sebelumnya menampakkan diri ke murid-muridnya. Tetapi di situ belum ada Thomas. Lalu murid-muridnya bercerita ke Thomas apa yang mereka lihat. Murid-muridnya bercerita bahwa Tuhan Yesus menampakkan diri ke mereka. Bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Tetapi Thomas bilang kalau dia nggak percaya sama ceritaan teman-temannya. Dia nggak percaya. Coba kita lihat yuk di Yohanes 20 ayat 25. Yuk dibuka kitabnya. Yohanes 20 ayat 25. Yohanes. Udah dapet semuanya? Yuk kita baca bareng-bareng. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya. Kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka. Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya. Dan sebelum aku mencucukan jariku ke dalam bekas paku itu. Dan mencucukan tanganku ke dalam lambungnya. Sekali-kali aku tidak akan percaya. Jadi Thomas nggak percaya sama omongan murid-murid Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus udah bangkit. Lalu 8 hari kemudian. Saat murid-murid Tuhan Yesus. Sedang berada di dalam rumah. Tuhan Yesus datang. Dan perkata. Damai sejahtera bagi kamu. Kemudian Tuhan Yesus menyuruh Thomas. Untuk melihat tangan Tuhan Yesus. Dan menyuruh Thomas. Untuk menaruh jarinya ke tangan Tuhan Yesus. Dan menaruh jarinya juga ke lambung Tuhan Yesus. Lalu setelah Thomas melakukannya. Thomas jadi percaya. Thomas percaya kalau Tuhan Yesus udah benar-benar bangkit. Tuhan Yesus bilang sesuatu nih ke Thomas. Kita lihat di ayat ke 29. Yohanes 20 ayat 29. Udah dapet semuanya Yohanes 20 ayat 29. Yuk kita baca bareng-bareng. Kata Yesus kepadanya. Karena engkau telah melihat aku. Maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat. Namun percaya. Nah adik-adik. Setelah adik-adik mendengar cerita tentang Thomas. Adik-adik belajar apa? Kita belajar kalau Tuhan Yesus itu. Mau kita percaya bukan karena kita melihat. Seperti di ayat 29b. Tuhan Yesus berkata. Berbahagialah mereka yang tidak melihat. Namun percaya. Adik-adik udah pernah melihat Tuhan Yesus belum? Belum ya. Kakak juga belum pernah melihat Tuhan Yesus. Tapi adik-adik percaya gak sama Tuhan Yesus? Adik-adik percaya gak sama kebangkitan Tuhan Yesus? Walaupun kita belum pernah melihat Tuhan Yesus. Tapi adik-adik harus percaya kepada Tuhan Yesus. Karena seperti yang Tuhan Yesus bilang. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Kita memang berbeda zaman dengan saat Tuhan Yesus di bumi. Tuhan Yesus di bumi sudah lama sekali. Tetapi semua yang Tuhan Yesus lakukan tertulis di Alkitab. Dan Alkitab adalah firman Tuhan. Oleh karena itu kita harus mempercayainya. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus sudah mati untuk menembus dosa kita. Dan kita juga percaya bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit dari kematian. Tuhan Yesus sudah menang melawan maut. Tuhan Yesus sudah menang melawan kematian. Adik-adik, adik-adik jangan seperti Thomas yang baru percaya kalau udah melihat. Tapi percayalah kepada Tuhan. Walaupun adik-adik belum melihat Tuhan. Lebih parah lagi kalau adik-adik sudah melihat mujizat. Adik-adik sudah mengalami mujizat. Adik-adik sudah mengalami berkat Tuhan. Dan merasakan penyertaan Tuhan. Tetapi adik-adik tidak percaya kepada Tuhan. Tetapi adik-adik tetap meragukan Tuhan. Padahal kalau kita ada sampai saat ini. Itu karena siapa? Bukan karena kuat gagah kita. Tetapi karena Tuhan mengasihi kita. Karena Tuhan memberkati kita. Dan karena Tuhan memberikan kemurahannya kepada kita. Oke adik-adik. Yuk kita mau baca sama-sama. Ayat hafalan pada hari ini. Diambil dari Yohanes 20 ayat 29b. Yuk dibuka kitabnya sama-sama. Yohanes 20 ayat 29b. Udah dapet semuanya? Yuk kita baca bareng-bareng. Satu, dua, tiga. Yohanes 20 ayat 29b. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Kita baca bareng-bareng lagi yuk. Sekali lagi. Satu, dua, tiga. Yohanes 20 ayat 29b. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Adik-adik hafalin ya ayat hafalannya. Oke adik-adik. Untuk cerita hari ini sampai di sini. Kita sama-sama mau tutup dalam doa. Yuk lipat tangannya. Tutup matanya. Mari kita berdoa. Bapak yang baik. Terima kasih ya Tuhan. Engkau telah memberikan hari yang baru kepada kami. Engkau telah memberikan nafas kehidupan kepada kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau telah memberkati kami. Menyertai kami selama kehidupan kami ya Tuhan. Tuhan terima kasih juga Tuhan. Engkau telah memberikan berkat kepada kami. Engkau telah memberikan pelajaran kepada kami. melalui cerita tentang Thomas Tuhan Yesus, kami mau menjadi anak-anak yang percaya walaupun belum melihat ya Tuhan, kami tidak mau ya Tuhan untuk baru percaya saat sudah melihat Tuhan ajari kami ya Tuhan, untuk bisa mengikuti firmanmu ya Tuhan ajari kami ya Tuhan terima kasih banyak ya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mucat kubur Haleluya, Amin Bapak terima kasih Bapak terima kasih Bapak di dalam surga kami berterima kasih Amin selamat Selamat Hari Minggu Tuhan Yesus berkati terima kasih 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 terima kasih